Oke Halo Youtube, selamat datang kembali bersama Sigit Enstein di channel Drone Bagus dan Murah Nah, pada video kali ini kita akan meng-unboxing ini sadis, gokil, sebuah drone unik dari UD-RC, namanya Multi-Fly 3, sadis, jadi ini dronenya itu sendiri berbentuk seperti plan ya seperti RC plan, sadis, untuk pembelian saya beli import ini dari benggut.com ini saya beli 3 sekaligus, ada yang model kayak begini, ada yang model kayak Plying Jetman ini yang kemarin udah di-unboxing, lalu ada yang model kayak begini, kamu bisa cek linknya di deskripsi sebelum lanjut, cek hidot oke sebelum kita lanjut unboxingnya, buat kamu yang masih suka belanja import dari luar negeri terutama dari Cina, ini contohnya benggut.com sebelum paket ini masuk ke rumah, ada baiknya paket ini kita bersihkan dulu kita sterilkan dulu, agar lebih aman ya karena di musim sekarang kayak begini ini, virus lagi meraja lela nah, ini saya kemarin paketnya dibelinya barengan, tapi nyampainya terpisah mungkin karena ketersediaan barangnya itu beda kali ya ini drone-drone ajaib berbentuk motor terbang ini jadi yang ini sendiri udah dibersihkan, yang ini belum dibersihkan, ini dua macam nanti buat naik unboxingnya jadi contoh membersihkannya gimana? ini kemarin di Tokopedia dia nemu hand sanitizer aneh, ajaib, gokil dari sebuah toko aneh, kamu bisa cek di deskripsi nanti ini harganya aneh banget saya yang tertarik itu, dia punya ada aroma cappuccino, ada aroma strawberry, ada aroma jeruk ya gokil, jadi gimana cara kerjanya itu sendiri saran dari saya kayak gini tuh sebelum masuk ke rumah pertama, ini tisu basah kita ambil selembar, terserah mau pakai tisu basah apa aja berhubung ini non-alkohol kalau yang punya bayi ya jadi kalau diginiin biar virusnya mati saya pakai contoh aroma jeruk kita semprot ini semuanya atau kesininya juga emang terlihat konyol ya cuman menurut saya justru biar menunjukkan rasa aman ke diri saya sendiri jangan gara-gara hal konyol kita jadi kena virus yang sedang mau wabah lalu ini dibersihkan ini aroma jeruknya asli kental banget enak kemarin yang ini eh kok kemarin iya kemarin, kan menyampainya beda ya nah gini nih oke, keren ini saya contoh doang asal lalu setelah ini dikerjain satu, dua ini dikerjain selanjutnya nanti saya jemur di matahari selama kurang lebih tiga jam lah atau seharian ya biasanya saya proseduralnya begitu biar menunjukkan rasa aman ketika saya beli import terutama dari Cina agak lebay tapi harusnya berguna oke ship, thank you oke, kita akan langsung buka ini si drone-nya belum pernah dibuka sama sekali mudah-mudahan bagus seperti episode kemarin agak sedikit apal bukannya ini dari atas sadis mana tadi wow oke ini tek-tek bengeknya agak sedikit ese di dalamnya mendapatkan tek-tek bengek ajaib oke, ini penampakannya kayaknya bakal seru ya bentar saya buka dulu oke, ini semua udah diberdulin kita mendapatkan apa aja kita mendapatkan ini aksesori stek-tek bengeknya wow, apaan ini 4 buah baling-baling cadangan ini charger micro USB nanti langsung dicolok ke si drone aneh berbentuk kapalnya ini lalu ini apa ini aksesoris mungkin kayak di gambarnya tadi bisa 2 mode ya bisa dia gelayutan sama dia bisa naik oke, biarin dulu lalu ini remote-nya bentuknya kayak begini sama kayak yang si Flying Jetman episode kemarin oke, disininya ada tombol power disininya ada tombol mode naik sama ngegantung ya lalu disini ada ini buat take off agak sedikit beda ya modenya ya posisi remote-nya oke, ini 3 buah baterai AA nanti kita pelajari lagi untuk penampakannya sendiri ini si karakternya dia ngagulawing bisa dilepas gak? oke, dia bisa dilepas nanti dia bisa jadi berdiri ya untuk kakakalannya itu sendiri dia bongkar pasang ini mode plan-nya seperti ini ini sebenarnya hampir sama ya oh ya ampun sama ya basic rangkanya dia sama cuman dimacem-macemin jadi unik banget untuk colokannya yang kemarin di belakang on-off-nya juga kalau yang ini di depan ada mainan baling-baling di depannya gokil di tiup oh ini buat karakter kakinya gini ya jadi kayak apa ini hoverboard oke lah saya mau pelajarinya dulu saya mau nge-test dulu ini ke si powerbank piata udah disiapin oke keren nih kita lanjut nanti ke segmen berikutnya oke hajar oke sebelum kita menerbangkan drone ajaib ini dia ternyata mempunyai dua mode ya jadi mode yang nge-gelyut mode yang nge-gelyut begini ini adalah depannya sedangkan kalau mode naik kakinya di atas begini nanti ini adalah depannya kayak gitu sebenernya sih mempunyai tiga mode ya mode satu lagi ini di pretelin semua gak pake karakter gak pake embel-embel segala macem dia cuman board terbang aja mungkin dia bisa jadi lebih ringan atau segala macem keren ya ini ada dua mode bisa dicampur baur oke untuk mode pertama kita akan mencoba si gelayutan saya jadi inget yang dulu pernah nge-unboxing drone gelayutan juga oke ini dinyalain dulu sedikit simpan ini beda ya tombolnya dengan episode kemarin ini dipencet bukan dicetrekin nah disini nanti ada mode gelayutannya begini ini kedip-kedip kedip-kedip pencet bawah ini udah otomatis ter-pairing dan sudah siap untuk terbang oke di mode yang pertama kita akan mencoba ini gelayutan kayak begini nah cara menerbangkannya ini katanya dipegang ini saya belum nyoba sama sekali karena ngirit baterai oke kita singkirin dulu ini biar gak pada terbang sedikit tombol ini buat nge-ganti mode gc trackin ke kiri ke kanan lalu ini ada speed 1, 2, 3 gak tau sih belum tau ini ada headless mode ini ada tombol demo dan ini ada tombol take off kita mau langsung take off dulu di mode gelayutan oke kamera udah bagus 3, 2, 1 pencet ini oke saya langsung pencet ke belakang kenapa itu oh keren harus di kalibrasi kayaknya ya apa gimana nih cuman mode gelayutannya agak-agak sedikit salah tadi saya megangnya ya jadi untuk megangnya sendiri jangan terlalu bawah lah tapi overall oke lah ini sudah terbang dengan baik kita coba di speed 1 dulu oke keren pesawat tapi ngebawa orang-orangan ya depannya muter depannya muter depannya muter tadi saya lihat oke keren oke 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 muter beneran oke speed 1 segini kita pencet tombol demo pencet tombol demo oke nyuruh yuk woy stasuk belok oh my god ngeri gua kecelakaan oke untuk tombol demo dia merusak segalanya hancur sudah oke apakah dia punya damage atau segala macem kita balikan lagi ya matiin lagi oke tadi untuk terbang kayaknya harus digini aja kali ya tadi dipegang katanya kata buku petunjuknya memang dipegang cuman gimana ya gini aja kali ya gini aja kali ya oke 3 2 1 cat oh gitu aja boy jangan susah-susah dia cenderung berat ke kiri ya oke yuk kita terbangin di speed berapa tadi speed 3 langsung yuk kita langsung speed 3 wih kenceng ya oke speed 3 kenceng keren asli nih bagus banget gelayutannya terlebih depannya yang paling saya suka dari modelnya ini dia beneran kolecernya muter oke dia kayak mode pesawat terbang oke kita pencet tombol landing kalau pencet tombol landing oh dia kebawah ya oke tombol landingnya selamat ini agak kagok sumpah kita sekarang tanpa orang di mode berikut ini karena ini baterainya cuma sebentar ya oke tanpa orang kalau tanpa orang dia stabil stabil enak bagus oh muter jadi sama kayak main RC plan RC plan tapi drone lihat baling-baling depannya muter muter dia oke kita pencet emergency stop ketangkep oke emergency stopnya keren ketangkep sekarang saya mau nyoba mode yang oke sekarang saya mau nyoba ini mode yang kayak begini kayaknya ini keren ya mudah-mudahan lebih bagus terbangnya dibandingin dengan yang gelayutan kalau yang gelayutan tadi waktu nterbanginnya susah banget perasaan ya oh iya ini jangan lupa dicetrekin tombol mode-nya ke hopperboard oke tiga eh bentar kamera dua satu oke oh dia emang di desain emang buat otomatik maju ya makanya kalau pakai mode yang pesawat tadi rada-rada sedikit aneh tapi overall coba kita cek speed 3 langsung wow speed 3-nya kenceng wow enakin banget pakai speed 3 dulu kayak motor yang kemarin dimainin di darat cuman ini terbang ya asli ini sumpah keren banget dibandingin mode yang pesawatnya saya lebih seneng pakai mode yang playing ini si hopperboarding ini asli gila keren banget oke dia bisa ke bawah dia bisa ke atas juga ketinggian bos semainnya turun lagi anjir keren banget ini belokannya beneran empuk banget speed 1 iuh set wow hampir nabrak oke kita ngelewatin dua kamar sekaligus weh keren nah favorit nih dari sana mental sampai kesini mudah-mudahan gak apa-apa ya tapi tadi kayaknya pas dia nabrak otomatik langsung stop ya lumayan ini oke take off lagi oke masih normal asli ini keren banget anjir aduh agak miring karakternya agak miring karakternya agak miring betulin dulu dikit oke saya tahan bawah ternyata dia bisa juga ini karakternya agak miring nanti dia kalau agak miring gak seimbang untuk kepala kita ke belakangin ya iseng banget ini asik gila ya bener oke kita coba lagi yuk kita coba ke dapur asli keren banget ini enak banget ini baterainya lebih awet dari yang episode sebelumnya yang flying jet saya sengaja gak di rem tapi tadi mantul ya bagus banget oke puas banget ini oh karakternya kalau pas agak nabrak dia jadi agak miring ya ini operal bagus banget minim lampu ya edan saya jadi ngebayangin di masa depan saya lagi naik motor kayak gini oh otopet mirip dengan otopet ya tapi ini otopet terbang astaga coba kita lihat otopetnya tuh otopet jangan keluar habis baterainya oke habis menarat juga gila keren banget ini asli thank you udah liat video Sigit N10 ini seru banget ya kalau kamu suka video ini di like jangan lupa di subscribe channel Sigit N10 karena video berikutnya kita akan ngetes si motor ajaib ini gak sabar saya oke ini saya istirahatkan dulu thank you terima kasih terima kasih selamat menikmati